Dan tadi saya katakan, karena DNA memberi, Muhammadiyah tidak pernah berhitung dengan umatnya. Kalau hitung-hitungan kan tidak mungkin ada Universitas Muhammadiyah yang besar. Seperti Uni Muda di Sorong, di Kabupaten Sorong. Atau Universitas Muhammadiyah Sorong di Kota Sorong misalnya. Atau Universitas Muhammadiyah di Jayapura. Di Papua saja. Kalau tidak salah sekitar lima perguruan tinggi Muhammadiyah hadir di sana. Belum lagi di Pupang Universitas Muhammadiyah. Pupang Universitas Muhammadiyah Manado. Yang mahasiswanya mayoritas adalah non-Muslim. Bersama saya Bambang Sadono. Merti kanan ekspirasi untuk baksin. Muta-muta kanan lukis selalu bisa memperlukan ekspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanan Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanan ini selalu bisa memberi informasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan peguruan tinggi yang institusinya mencapai akreditasi unggul. Yaitu Profesor Dr. Makmun Murad Al-Barbasi. Esos MSI. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Bambang. Prof. Makmun Murad lahir di Berbes, 13 Juni 1973. Menyelesaikan S1 di Fisip Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian S2 ilmu politik di Universitas Air Langga. Dan kemudian S3 ilmu politik di Universitas Indonesia. Selesai 2016. Menjadi dosen Fisip UMJ sejak 2000. Pernah menjadi ketua program studi ilmu politik. Menjadi wakil dekan Fisip. Kemudian menjadi dekan Fisip. Dan saat ini menjadi rektor UMJ. Nah, Prof. Makmun Murad mungkin bisa menambah hal-hal yang tidak terbacakan tadi. Terutama hal-hal yang menarik atau berkesan di dalam perjalanan karir. Silahkan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Sedikit saya menambahkan bahwa memang sejak awal, setidaknya sejak saya berkuliah S1, itu saya memang sudah bersita-cita jadi dosen. Dan tentu karena cita-cita sebagai dosen, maka pilihan yang rasional ketika saya selesai S1, saya langsung berpikir saya harus ambil S2. Maka, kalau lihat CV saya, saya sudah Januari, langsung kemudian Agustus saya sudah kuliah S2. Kalau tidak salah pengumumannya mungkin sekitar bulan Mei atau Juni, saya agak lupa untuk diterima di UNER. Dan waktu itu juga memang saya agak coba-coba ini, coba-coba diterima tidak. Alhamdulillah kemudian diterima. Dan ketika sudah diterima, memang saya konsen Pak Bambang itu pada kajian terkait dengan Islam dan politik. Nah, itu memang menjadi, termasuk guru besar saya itu, dalam keahlian saya itu di ilmu politik, khususnya memang terkait dengan politik Islam. Saya kuliah S1 itu di KESOS, Prodi Kesehatan Sosial, tapi kemudian saya menulis skripsi tentang politik. Kalau wali, judul saya masih ingat perilaku politik Kiai di studi saya di Jombang. Karena kebetulan saya dulu SMA saya itu di Jombang, ditambah beras Jombang. Jadi memang agak unik saya itu, dari sisi pendidikan saya basicnya tentu dari NU, kalau dilihat dari pesantren saya itu pesantren yang sangat NU, kemudian saya aktif di Muhammadiyah. Nah, ketika saya menulis skripsi, saya tidak mau menulis skripsi soal KESOS. Tapi saya memilih untuk menulis tentang politik, sampai saya mencari pembenaran-pembenaran. Dan Alhamdulillah, dekan saya pada waktu itu, Pak Dr. Ahmad Hadid, ya atau Pak Rahmat Hadid itu, itu membolehkan dengan mencari pembenaran-pembenaran, Alhamdulillah saya ini bisa menulis tema tentang perilaku politik Kiai. Nah, ketika S2, saya mengambil pemikiran politik Bustul dan Amin Rais, yang kemudian dibukukan juga, Pak Jawali itu ya. Dan ketika waktu itu yang menarik, kemudian saya mendapat beasiswa untuk penulisan tesis itu ya, dari Payota Foundation, itu penyaringan sampai akhirnya hanya 48 yang diambil. Dan Alhamdulillah saya termasuk ada di dalamnya, dari ratusan proposal yang masuk, saya termasuk lolos di situ. Dan setelah itu saya kemudian belum lulus S2, karena sudah diminta oleh Raja Wali untuk dibukukan. Seakhirnya dibukukan, dan kemudian dua buku saya, satu terkait dengan masalah Gustur dan Amin Rais, satunya lagi terkait dengan kumpulan tulisan sebenarnya, kumpulan tulisan tentang Gustur. Itu yang kemudian menjadi bekal saya untuk daftar, ngajar di beberapa kampus di Jakarta. Itu termasuk Universitas Nasional ini sekedar sejarah dulu ya, termasuk juga di Paramadini, SA Unggul, tentu saja yang utama dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, karena memang sejak awal saya sudah komunikasi dengan UMJ, saya kepingin ngajar di sana, lalu kemudian pihak dekan bilang selesekan dulu S2-nya, nanti baru setelah S2 selesai gabung ke UMJ. Dan Alhamdulillah akhirnya kemudian saya masuk bergabung dan langsung ditetapkan sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk prodinya adalah prodi politik. Setelah cukup lama, jadi saya selesai S2 kan 1999 ya, tahun 1999, baru masuk S3 itu tahun 2009, jadi persis 10 tahun saya baru ngambil S3, masuk S3 di UI ya seperti memang jalan yang harus saya lalui, dan itu seperti saya dalam bimbingan dari Allah SWT, sudah lah, kamu tuh masuk S3 saja. Seperti itu, waktu itu saya proses politik ya di PMD itu ya, partah matahari bangsa, tapi saya kemudian sambil mengambil kuliah S3. Dan selama ini ada buyonan, kalau di UI itu masuknya susah, keluarnya susah. Tapi bisa jadi memang itu ya, saya kuliah di UI itu, itu persis 7 tahun, jatahnya itu 7 tahun, tapi sempat memang cuti ya, cuti sempat 2 semester itu, dan itu sebenarnya ya bukan karena UI itu momoknya itu masuk susah, keluar susah, tapi karena di sela-sela kuliah itu memang juga ada aktivitas politik yang lumayan juga, saya butuh waktu untuk riset, menulis, dan lain sebagainya, itu kira-kira kok tidak sampai 1,5 tahun. Dan saya menurus disertasi cukup serius Pak Bang Bang. Yang buktinya kan tentu adalah buku itu kemudian dibukukan, dan saya kasih judul politik perdasariah, dari dialektika, saya nggak lupa judulnya ya, tapi judul besarnya adalah politik perdasariah. Itu hasil riset saya di Tasik Malaya, terkait dengan perdasariah, dan banyak saya kira poin-poin yang menarik dari buku saya terkait dengan kaitannya perdasariah dengan negara Pancasila, itu cukup menarik. Karena dalam pandangan saya negara Pancasila adalah negara agamis, bukan negara agama, tapi negara agamis. Negara di mana agama menempati posisi saya yang sangat penting. Tapi bukan negara agama. Ini saya kira posisioning negara Indonesia yang cukup menarik, di antara bentuk-bentuk negara yang lainnya. Karena Indonesia memang selalu mencoba mencari bentuk tengahan. Dan negara Pancasila adalah bentuk tengahan dari negara sekuler dan negara teokratik. Wujudnya adalah negara Pancasila. Jadi bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama, tapi negara di mana agama menempati posisi yang sangat penting. Saya menulis itu kira-kira. Perdasarian itu sebenarnya bagian dari hal yang menarik dari negara Pancasila. Dan sebenarnya kalau secara pribadi, itu bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Karena perda itu adalah produk dari peraturan daerah yang pembahasannya adalah melibatkan bupati atau wali kota atau mungkin gubernur dengan DPRD setempat. Sehingga ketika sudah diputuskan di antara dua kekuatan politik itu, secara demokratis itu tidak ada yang salah. Prosesnya proses demokratis melalui kelembagaan yang formal, bahwa kemudian di situ politisi, apakah wali kota, bupati, atau gubernur, dan DPRD kemudian memutuskan itu, itu sudah pilihan politik. Konsepensi bahwa DPRD itu dipilih. Dan rakyatnya menghendaki orang itu menjadi DPR. Dan menghendaki supaya DPRD itu nanti membuat aturan-aturan yang kira-kira sesuai dengan, sesuai atas nafas dengan masyarakat yang ada di situ. Jadi saya 7 tahun masuk di UI, keluar itu 7 tahun, dengan menghasilkan buku disertasi politik pada syariah. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya menyandang beberapa jabatan, memang saya termasuk yang merangkak dari bawah, Pak Bangbang, dari dosen biasa, kemudian menjadi sekretaris prodi, politik, kemudian kaprodi politik, wakil dekan tiga, wakil dekan satu, kemudian dekan. Dekan itu saya hanya menjabat satu tahun, sepuluh bulan. Setelah saya, jadi satu tahun itu melanjutkan kepemimpinan dekan sebelumnya, karena dipercaya menjadi wakil rektor satu, kemudian ada pemilihan dekan, saya ikut menjadi calon tunggal, berkuasa sepuluh bulan, ada kontestasi di tingkat rektorat, kemudian saya berikhtia untuk maju sebagai salah satu calon rektor, dan Alhamdulillah kemudian dikasih amanah yang tidak ringan untuk menjadi rektor. Itu kira-kira cerita singkatnya seperti itu. Baik. Rob, kalau secara terminologi hukum, enggak ada istilah perda-sariah. Perda ya perda, jadi semua sama. Betul, semangat. Jadi memang tidak ada istilah perda-sariah. Ketika kemudian saya tertulis sebagai rektor itu, karena saya sudah tahu, terutama, katakanlah anatominya UMJ itu, ya saya memang segera melakukan dua hal besar itu. Pertama, menghindari konflik yang tidak penting. Konflik itu memang perlu ada untuk mendinamisasi. Tapi konflik yang kira-kira kalau diibaratkan ya seperti laut utara, utara Jawa, bukan laut selatan Jawa. Kira-kira ada ombak, tapi ombaknya tidak boleh berlebihan, Pak Bang Bang. Cukup yang lande-lande saja. Itu penting juga konflik itu, supaya dinamis. Saya segera memperbaiki hal-hal yang selama ini menimbulkan konflik. Di antaranya terkait dengan restrukturisasi, termasuk juga di dalamnya komposisi anggota Senat. anggota Senat itu kita bikin rasional. Aturan-aturan yang selama ini dibikin tidak demokratis, hanya karena menuntungkan kepentingan tertentu, kita bikin sedemokratis mungkin. Yang siapapun bisa berkontestasi dengan aturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, yang saya lakukan itu terkait dengan perbaikan masalah manajemen keuangan. Yang awalnya itu dilakukan, manajemen keuangan itu ada di masing-masing fakultas. Jadi seperti ada Raja-Raja kecil itu, dengan dukungan penuh dari PP Muhammadiyah dan juga BPHUNJ, saya melakukan sentralisasi keuangan. Jadi semuanya saya tarik ke pusat, ke universitas, tidak ada lagi Raja-Raja kecil di fakultas. Dan Alhamdulillah, karena dukungan dari PP Muhammadiyah dan juga BPHUNJ, yang notabene ketuanya adalah Mas Mukti, Prof. Abdul Mukti, saya kira Pak Bangkong kenal ya, karena Mas Mukti lama di Bali, Songo juga, itu jadi ketua BPH sekalian juga Sekretaris Mementerian Muhammadiyah. Dengan dukungan BP dan juga BPH, saya melakukan sentralisasi keuangan, termasuk juga sentralisasi akademik dan yang lainnya sekarang sudah kita bikin tersentral semua termasuk juga penerimaan pegawai segala macam itu juga dilakukan secara open recruitment itu kira-kira Pak Bangkong Penampakan dari luar sebuah perguruan tinggi itu biasanya bisa dilihat dari student body-nya artinya mahasiswanya dosennya mungkin juga alumni-nya mungkin bisa digambarkan seperti apa sekarang penampaan UMJ ini Prof. Sebenarnya ya Alhamdulillah UMJ itu kalau di lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah ISJ itu kan masih masuk kategori papan atas yang jumlah mahasiswanya itu di atas 10 ribu kita kebetulan kemarin baru saja akreditasi akreditasi perguruan tinggi dan disitu kan tentu data itu harus betul-betul valid dan saya sudah kawal betul memang target saya ketika menjadi rektor itu UMJ sudah saatnya harus unggul saya sudah cukup malu dengan predikat UMJ sebagai kampus tertua tapi belum unggul kira-kira seperti itu Pak Bang Bang memang saya target harus unggul nah salah satu unggul kan termasuk data yang harus tidak terkait dengan jumlah mahasiswa jadi awalnya itu memang dan ini saya kira problem ini bukan hanya dialami oleh UMJ ya saya kira kampus-kampus swasta yang lain juga mengalami selalu kan ada 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 selisih kira-kira sekitar 20 15-25% mahasiswa yang yang aktif yang tidak aktif tapi kemudian terdaftar sebagai mahasiswa UMJ pun mengalami itu akhirnya kemudian menjelang akreditasi kemarin saya bersihkan tentu dengan didukung oleh kebijakan terlebih dahulu yang saya buat kemudian saya bersihkan sampai akhirnya di angka paling akhir itu adalah 16.680 itu fix mahasiswa UMJ yang ada nah sebelumnya itu terdaftar itu selalu di atas 19.000 Pak Bang Bang 100 di atas 19.000 tapi kemudian saya tidak mau angka-angka yang seperti itu tapi kemudian tidak real karena nanti kalau dampaknya itu kemana-mana termasuk penyusunan APB anggaran belanja pendapatan dan belanja kampus itu pasti juga akan bermasalah kalau yang tercatat 19.000 atau mungkin 20.000 kan APB kita akan berangkat dari jumlah mahasiswa itu sementara realnya tidak ada di situ apalagi kampus-kampus seperti Muhammadiyah itu kan yang memang DNA Muhammadiyah itu kan selalu memberi itu kan ya termasuk kan juga ada angka-angka dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya kita memberikan beasiswa kepada keluarga Muhammadiyah atau umat atau warga negara Indonesia lainnya yang mampu itu kan termasuk di dalamnya maka kemudian saya berikan itu dan angka kita UMJ itu adalah 16.680 itu angka real yang saat ini masih masuk kategori kampus besar kira-kira kalau dengan angka itu kebapak kalau dilihat dari alumni-nya sekarang aktif di mana saja ya karena kampus kita itu kan termasuk ya tadi sudah saya sampaikan ya Pak Bang juga itu sudah tua tahun 1955 dan fakultas kita itu sangat beragam UMJ itu mempunyai prodi 57 prodi itu terbesar kedua di lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah kalau tidak salah yang pertama terbanyak itu adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta kalau tidak salah datanya ya terus baru kita itu ada 57 prodi dengan beragam termasuk juga tiga fakultas rumpun kesehatan yaitu kedokteran dan kesehatan kemudian ada fakultas kesehatan masyarakat dan fakultas ilmu keperawatan nah kedokteran kita itu yang pertama Pak Bang Bang diantara Perguruan Tinggi yang Muhammadiyah yang ada kita berdiri tahun 2003 itu fakultas kedokteran UMJ juga berdiri kemudian ada fakultas teknik ada fakultas terutama yang pertama tentu adalah visit ya kemudian ada ekonomi ada teknik ada agama Islam ada pendidikan ada pertanian ada hukum kira-kira itu ada 10 fakultas ya tentu dengan banyaknya fakultas itu penyebaran alumni-nya tentu ya kemana-mana gitu kan dari mulai jadi dosen politisi pengusaha dan lain sebagainya mungkin kalau sekedar saya menyebut beberapa alumni-nya itu misalnya Mas Dede Yusuf itu aktor laga dan anggota DPR RI sekarang dari Komisi 10 itu alumni dari fakultas teknik lalu setempat ada Bank Kapitra yang pengacara yang sekarang aktif di DDI Perjuangan itu juga alumni kita terus dulu mantan menteri Patrialis Akbar itu juga alumni kita terus ada mantan menteri Perumahan Rakyat juga yang dari PKS itu juga alumni kita itu kan kemudian ada banyak lagi ya yang saya tidak bisa menyebutkan dengan baik alumni-alumni dari UMJ seperti itu Pak Bambang baik nah apa ciri khas dari UMJ Pak kalau dibandingkan baik kalau dengan perguruan tinggi yang umum atau kalau pun sesama perguruan tinggi Muhammadiyah apa yang yang khas di UMJ ya kalau ya tentu kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang umum itu ya tentu yang khas dari kita itu ada matak kuliah ala islam dan pemuhamadiyahan yang kalau mungkin kalau di perguruan tinggi itu kan ada aswajah atau keempan kalau di kita itu ada ala islam dan pemuhamadiyahan dan yang menarik memang yang tadi saya singgung ya DNA Muhammadiyah itu DNA memberi ini yang yang juga diturunkan langsung dalam bentuk matakuliah matakuliah terutama ala islam pemuhamadiyahan yang dalam prakteknya itu mahasiswa itu memang diajak bagaimana peduli misalnya kalau ketika matakuliah pemuhamadiyahan mahasiswa itu langsung disuruh praktek langsung memberdayakan masyarakat di bawah yang tidak mampu dengan cara mencari donasi-donasi kemudian nanti diberikan kayak semacam lapangan pekerjaan terus nanti dipantau terus sampai kemudian memang ada kemudian lepas pantauan ya selesai tapi yang dipantau terus juga ada yang berhasil saya melihat bahwa DNA Muhammadiyah ini itu juga merasuk di mahasiswa-mahasiswa yang ada meskipun dalam konteks pluralisme keberagamaan di Indonesia terutama di intran umat islam ada Muhammadiyah ada NU dan lain sebagainya ini yang perlu diketahui dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang betul-betul katakan dari keluarga besar Muhammadiyah itu kisarannya sekitar 8-10% saja yang Muhammadiyah yang lainnya ada tentu dari dari Mithin ada dari Abangan ada dari Persis ada dari Hidayat Tua dan organisasi-organisasi yang lainnya termasuk juga non-Islam itu juga ada di UMJ juga dan non-Islam itu sebenarnya sesuatu yang menarik bagi Muhammadiyah dan tadi saya katakan karena DNA memberi Muhammadiyah tidak pernah berhitung dengan umatnya kalau hitung-hitungan kan tidak mungkin ada Universitas Muhammadiyah yang besar seperti Uni Muda di Sorong di Kabupaten Sorong atau Universitas Muhammadiyah Sorong di Kota Sorong misalnya atau Universitas Muhammadiyah di Jayapura di Papua saja kalau tidak salah sekitar 5 perguruan tinggi Muhammadiyah ada di sana belum lagi di Pupang Universitas Muhammadiyah Pupang Universitas Muhammadiyah Manado yang mayoritas adalah non-Muslim bahkan Pak Heider Nasir itu dalam banyak kesempatan selalu ngomong ketika selalu bicara selalu ngendiko kalau orang Jawa Tengah ketika negara itu belum hadir dalam suatu tempat Muhammadiyah sudah hadir yang wujudnya adalah PK SD SMP SMA yang terkadang negara belum hadir nah kira-kira DNA Muhammadiyah itulah yang membedakan antara perguruan tinggi Muhammadiyah dengan yang lainnya kira-kira begitu Pak luar biasa sekali diskusinya Profesor Dr. Makmun Murad Al-Barbasi SOS MSI Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta jadi mudah-mudahan tidak hanya menambah pemahaman dan pengatuan masyarakat tapi sekaligus juga menjadi saran untuk pemerintah bagaimana sebaiknya mengelola pendidikan tinggi Indonesia sekali lagi terima kasih Prof sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bersama saya Bambang Sadono di kanan ekspirasi untuk kemudian-kemudian kanal selalu bisa untuk ekspirasi motivasi dan ekspirasi selamat menikmati